musik 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 ya ya kebat musik maki musik musik Nah ya kita sekarang cek anting putri anting putri dibuat biasanya buat cewek-cewek dan ibu-ibu karena anting putri itu berbunga dia harum hati-hati ya ya enggak pemangkasannya Pak seperti apa ya dan kalau yang berbunga tuh kayak gimana nah ini anting putri jadi jenis anting putri ini yang disenangin dari kaum wanita juga cewek-cewek hari samping dibuang saya dia juga berbunga boleh coba coba ambil bunganya ini di map peti aja deh apa gimana bonya yang cowok saya juga harus sium ini petik aja wangi sih wangi ya ini agama andeng putri ini kalau malam itu dia baunya lebih keras apalagi di tiup-tiup angin ya jadi baunya lebih keras kenapa kalau mau lebih terasa banyak mungkin karena sepangin sepoi-sepoi karena suasananya tenang yang sepoi-sepoi jadi udara beratuh berembus dengan ini harum sekali ini jenisnya anting putri untuk perawat juga enggak ribet simpel medianya pasir malang saja dan ditambahin pupuk dekastar atau asmocot udah tanam aja jadi kalau tentang pencahayaan tidak harus puluh pun enggak masalah tapi kalau dapat lebih masing-masing pencahayaan harus puluh cahaya jadi tanaman ini tidak memaksa harus-harus apa full sekali sengaja pada praktekan ada yang tuduh ada yang ngajak ini untuk pemangkasannya Pak kalau pemangkasan sebenarnya kalau ada beberapa proses ya ada proses pembuatan batang ada cabang ada dana cabang ada lanting ada pun sudah pengelompokan dari dedaunan jadi apa mengunculkan tajuk-tajuknya tuh ya kayak seperti ini udah mulai di perlantingan ya tapi kalau kalau untuk pemotongan pembuatan kerangka nanti kita di depan ada nah kalau ini sih tinggal cukur-cukur aja ini nah pengelompoknya sudah kita lakukan nah alat bantunya kita menggunakan kawat tujuannya apa biar sesuai dengan keinginan kita mengarah kalau enggak pakai kawat susah dan itu pun kawatnya khusus ada deh jadi tidak sembarang kawat yang digunakan ya Nah ini kalau ini memang lama dari alamnya ya besar ini karakternya juga gila gede banget ya yang luar biasa kan ekstrimnya nih liukanya ini nah sama juga dengan ini ini Pak dia beri nama-namanya maklampir maklampir karena karakternya karakternya serem ya tua serem membuat lekukan seperti ini kan prosesnya sangat sulit waduh iya ini kayu kering tapi dia hidup ya Nah yuk nah di depan tuh itu itu kami dikit aja deh ini ini jangan biasa tapi subur diatasnya nah luar biasa seles untuk pembentukan karakter batang kita bisa disini Hai nah dapat nah ini nih pembentukan karakter batang ini jadi kalau pohon tuh ke depannya biar kuat cangkangnya perpecahannya kita kalau bisa melakukan tahapan seperti ini jadi kenapa besar potong pendek habis yang besar juga potong pendek sama nah dengan ini kita pangkas ke ini ya kan masalahnya kalau enggak dipotong seperti ini dibuat cutting bahasa kita ya jadi tahapan yang maksimal tuh kita enggak susah dapatnya banyak silendris nah jadi kita melakukan untuk alat juga macam-macam variasi ada yang pakai yang udah sudut begini guntanya khusus ya untuk motong ranting terjaban ini untuk daun kalau daun ini tinggal juga pakai daun ini kalau ini kan enggak bisa pakai daun jadi benar-benar kita harus motongnya seperti ini keras ya kalau misalkan batang yang lebih gede tadi tadi misalkan sini kalau motong misalkan itu alatnya tuh alat apa yang gergaji oh gergaji biasa aja ada gergaji untuk buat saya yang rucing ya Nah jadi itulah prosesnya semua kayak ini kan pakai gergaji Nah nanti tutup pakai kambium ada selap kambium namanya Nah tapi kalau teman-teman banyak proses pohon tapi nggak mau dia buat tahapan seperti ini jadi selalu menggunakan kawat aja boleh menggunakan kawat tapi enggak terlalu banyak biar nanti jadinya biar nggak goyang gitu kalau sudah berikan kuat ya jadi kedepannya tidak perlu menggunakan alat lagi syukur-syukur kontes enggak ada kawat lagi lah bantu karena di bonsai itu kontes tuh di utama tuh sudah enggak boleh pakai kawat sama sekali kalau dia menggunakan kawat ya bisa di tak dinilai ya belum kokoh nah itu dah jadi mencerminkan pohon itu belum siap ya siap pakai alat bantu kalau ini seperti ini nah jadi teman-teman adik-adik kalau mau ini ya bisa buat sendiri kalau prosesnya mau cepat what on the make yang kecil main cutting ya Oke udah nah seperti itu ada yang ditanya nih untuk ini mungkin untuk pemangkasan daun itu ada ngasih kayak karakteristik daun yang harus dipangkas atau itu sesuai kemampuan kita aja eh kalau sebenarnya itu sih eh tergantung perkembangan pohon jadi kalau pohon itu subur semakin cepat melakukan pemotongan nah disaat bila mana dilakukan pemangkasan kan itu nah disini pohon kan udah terkonsep gayanya ya kan diarahkan kemana percabangan perantinya tentunya membuat sebuah kelompok-kelompok nah biar kelompok tuh bagus nah disana lakukan pemangkasan jadi disaat pembentukan pengelompokan nanti kita bahas di sendiri ya Nah karena ini kan masih gundul ini baru kita pangkas potong-potong ya kalau disini menggunakan biasanya alat yang ini atau kerukut gergaji karena belum pengelompokan perantinya kalau sudah kita lampad cabang anak cabang ini masih bentuk kerangka kalau udah komplit baru kita arahkan ke perantinya coba kita cek disini kalau pemangkasan yang harus dilakukan nah contoh seperti ini deh nah disinilah contoh kayak ini nah disaat bila mana lakukan pemangkasan ya kan disaat kalau sudah buat kerangka seperti ini dia kan udah komplit nih ada pengelompokan percabangan perantinya udah jelas ya Nah setelah terbentuk pengelompokan terjadinya sap-sap seperti ini nah bila mana kita melakukan potong saat apa kan itu ya di saat ini rimbun penuh kayak seperti inilah contoh nah kalau kita biarkan jadi pengelompok kecil-kecilnya hilang kita kembalikai buat kelompok kecil-kecil kita cukur nah untuk pengelompokan juga pola cukur ini juga beda-beda kalau membuat kelompok gini kita bulet buat cekasuri bulet kecil ya jadi lakukan potongan kalau sendiri biar nggak kedepannya kelihatan pemotongannya dia harus nah kayak ini masuk guntingnya tunasinnya ujungnya jadi nggak kelihatan pemotongannya ya jadi tunas-tunas ini nggak kelihatan pemotong jadi masuk kalau sendiri sama juga yang lain kita minimkan jejak tangan manusianya disana kalau bisa menampilkan bons alami mungkin Nah jadi tidak ada bekas potongan apa-apa itu baru maksimal dan karakternya juga harus bagus ada banyak lagi cukup mungkin dari saya cukup ya ada yang lain apa deh Oh cukup ya udah udah panas-panas sih apa nih saya nah pohon-pohon kecil-kecil yang dibawah ini salah satu bakal-bohon betul deh jadi seperti di depan banyak tuh depan banyak ya itu bibit jadi bibit yang kita kemas dalam potender sesudah dia tumbuh ya sudah kita tumbuh subuh dari kita kita pindahkan ke ton toningnya ya di kebun memang itu kita ini seperti ini coba nah contoh kayaknya kayak ini nih contohnya ini jadi kita ini setek bisa setek bisa cangkok kita tanam dulu disini kan nah setelah dia subur tumbuh kita arahkan nanti kita ground untuk membesarkan batang ini ya biar dapat batang yang besar kayak ini deh nah ya kan jadi kalau sudah dia subur seperti ini akar udah banyak kita pindahkan aja biar mendapat batang yang besar biar bagus sama juga ini sama kayak gitu jadi dirasa sudah subur akar udah penuh and bisa kita program biar enggak stresspon seakarnya itu semua jangan dipotong ditanam gitu oke sip ya luar biasa teman-teman nah jadi sudah sharing kita berbagi buat adik-adik semoga sukses selalu ya semoga cita-citanya tercapai apa yang diharapkan dan jangan apa selalu fokus lah selalu fokus dengan pelajaran dan praktikannya saya tunggu nih pamer-pameran bonsai selanjutnya siap ya makasih ya luar biasa salam buat teman-teman semua salam selamat menikmati